Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan tentang sistem sarap. Sistem sarap merupakan kontak-kontak belajar biologi di semester genap bagian 3. Jadi kontak belajar part 3. Ini videonya sudah Ibu kirim ke YouTube kalian pelajari saja. Ibu hanya akan menjelaskan. Nanti di dalam video ini akan ada RPP mungkin untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Silakan kalau kita mau sharing. Ada RPP Daring. Yang kedua tentu ada modul dari DepDignas. Karena saya juga dari DepDignas silakan kalau mau digunakan. Terus lagi kita ada beberapa link video yang kita ambil. Sudah di share di deskripsi, kolom deskripsi. Terus ada PPT, PPT-nya juga ada. Terus ada game kahut. Jadi anakku sekalian, kalau kamu membuka video yang Ibu berikan ini sudah lengkap. Yang penting secara offline kamu belajar di rumah dan nanti saat PJJ kita diskusikan. Oke anakku sekalian, untuk sistem sarap ini Ibu akan mulai menjelaskan. Untuk semester genap mungkin part 3 ya, bagian ketiga. Karena kita akan menjelaskan sistem sarap. Yang part satunya adalah respirasi, part 2-nya yaitu ekresi, part 3-nya bagian 3 adalah tentang koordinasi. Nah, di bagian ketiga ini ada sistem sarap yang akan dibahas hari ini. Ada sistem hormonal dan sistem indera. Jadi alat koordinasi ini mencakup 3 sistem organ dalam tubuh kita. Nah, anakku sekalian, yang akan kita pelajari kali ini adalah sistem sarap manusia. Nah, kalau kita bicara sistem sarap manusia, lihat gambar ini mudah-mudahan bisa mewakili, membawa cara berpikir kamu, oh ya, sistem sarap itu ada di kepala kita. Lalu masuk ke leher, ke tulang belakang, sum-sum tulang belakang, dan di tulang belakang banyak serabut-serabutnya. Oke, itulah sistem sarap pusat kita. Jadi sistem sarap pusat itu ya ada di otak. Ini bentuknya seperti ini ya. Nah, terus sum-sum tulang belakang. Nah, itu tempat-tempat itu di dalamnya ada sel sarap yang seperti ini nih. Namanya Neuron. Yuk kita lanjutkan. Kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, sistem sarap ini tentu fungsinya menghantarkan rangsang. Atau mengumpulkan impul rangsang, lalu diubah menjadi impul sarap, meneruskan dan menerimanya, lalu dibawa sampik otak, ditapsirkan di otak, lalu dikirim lagi ke efektor. Tentu fungsi sarap adalah untuk merasakan perubahan di dalam dan di luar tubuh, menginterprestasikan perubahan-perubahan, dan menjawab respon. Makanya disebut dengan alat koordinasi. Nah, ini yang disebut dengan Neuron atau sel sarap. Ada serabut pendek, ini namanya denrit, terus ada badan sel, ini ada serabut yang panjang namanya akson. Jadi, sebuah Neuron memiliki dua serabut, yaitu serabut pendek, tadi denrit, dan serabut panjang namanya akson. Sedangkan yang bulat ini, yang membesar, itu namanya badan sel, yang di dalamnya ada nukleus. Nah, rangsang itu dari, tentunya dari reseptor datang akan diterima oleh serabut-serabut pendek, ya, denrit, lalu dilanjutkan ke badan sel, lalu menuju akson. Dari akson nanti akan bersambung dengan akson yang lain tentunya. Nah, fungsi penting dari sistem sarap, yaitu akan dibawa oleh Neuron dan Neuroglia. Neuron itu tadi sel sarap, Neuroglia adalah Neuron yang memiliki kemampuan untuk membawa jad makanan. Ya, ada pun impul terjadi karena rangsangan, bisa listrik, mekanik, panas, osmotik, dan kimiawi. Nah, komunikasi Neuron. Kalau tadi pada saat sebuah Neuron menerima rangsang, ya, dari reseptor diterima oleh dendrit ke badan sel, menuju ke akson, akson itu akan ketemu dengan Neuron lain, kira-kira ya seperti ini. Ini ujung serabut akson. Ini ujung serabut dari dendrit. Jadi, bertemunya dua serabut sarap, maka nanti akan terjadi komunikasi antar Neuron. Jadi, tentunya secara sederhana dari satu serabut yang tadi sudah membawa impul sarap, impul sarap ini akan diseberangkan ke Neuron lain. Nah, proses penyebrangannya namanya sinapsis. Nanti kita akan lanjutkan penjelasannya proses sinapsis. Oke, jika terjadi masalah di dalam sistem sarap, ya, jadi secara sederhana ya, sarap tadi ada berjalannya impul sarap, lalu dari satu serabut ke serabut itu menjadi seberangkan melalui sebuah sinapsis. Kalau ada kesalahan di dalam proses istimewa, akan terjadi gejala-gejala penyakit. Ya kan? Di antaranya, ya, itu tadi. Yang gemetar ini namanya adalah Parkinson, salah satu penyakit Parkinson. Nah, oke anakku sekalian, lebih lanjut mungkin Ibu tidak akan menjelaskan ini karena ini lebih sederhana dulu ya. Sekarang kita ketemu dengan tiga macam sarap. Tiga macam sel sarap atau Neuron tadi yang punya kemampuan meneruskan rangsang, ada tiga bentuk. Ada yang dia langsung membawa rangsang dari reseptor. Itu namanya sarap sensorik. Lalu dia membawa rangsang tadi, Neuron yang satu sensorik ini, ke Neuron lain. Nah, tadi yang satu Neuron dengan Neuron berhubungan namanya sinapsis ini ya. Nah, Neuron yang lain sebagai Neuron penghubung. Nah, setelah Neuron penghubung ini mengolah, dia langsung diberikan ke Neuron lain sehingga terjadi proses jawab, menjawab. Jadi, sarap motorik itu menjawab atau bereaksi. Nah, tapi karena ini jalurnya pendek sekali, sensorik, Neuron penghubung, sarap motorik biasanya ini gerak refleks. Oke, ini ada sinapsis, nanti kita bahas. Tapi yang normal itu tentu Neuron sensorik terus dibawa ke sum-sum tulang belakang sampai ke otak dulu, di otak baru diolah, lalu dikembalikan ke sarap motorik sampai ke serabut otot, itu biasanya itu gerak sadar. Kita lanjutkan. Nah, sistem sarap kita ini yang seri dari otak dan sum-sum tulang belakang, tadi gambarnya sudah ya, di otak dan sum-sum tulang belakang ke bawah juga dia memiliki selaput. Jadi, otak kita ini tentu barang sangat berharga, dia dilindungi oleh tiga selaput meninges. Dari luar sampai ke dalam, ini yang paling keras, yang kayak batok namanya duramater, yang tengah-tengah itu arachnoid, yang tengah-tengah itu lebih kepada seperti gelembung-gelembung. Kalau orang mengirim barang suka pakai plastik bubble, kayak belendung-belendung gitu ya. Jadi, supaya menahan benturan karena di situ isinya air. Dan paling dalam, yang lebih tipis namanya piamater. Jadi, dari yang keras sampai ke rongga, terus ke lapisan tipis, itu namanya duramater, arachnoid, piamater. Kalian bisa mengapakannya dengan durapi. Ya, terserah ya. Yang penting ada duramater, arachnoid, piamater. Boleh juga dihapakan dengan DAP, DAP, gitu ya. Oke, anakku sekalian, kamu harus belajar dengan senang untuk mempelajari sistem sarap ini supaya kamu enggak stres. Karena sarap kamu jadi stres ya. Ada hormon-hormon yang bisa membawa kita menjadi bahagia. Nanti kita lanjut ya. Sekarang kita ke otak dulu. Sistem sarap pusat kita itu ada sarap pusat dan sum-sum tulang belakang. Oke. Nah, sarap pusat ini atau sistem sarap pusat itu ada otak dan sum-sum tulang belakang. Nah, otaknya ini terdiri dari otak yang besar ini, cerebrum. Ini ada otak kecil, ada otak tengah, ada otak depan, ada spon di sini, ada medula oblongata. Ya. Ini fungsi-fungsinya silakan nanti kalian bisa searching atau dibaca kembali. Nah, sekarang karena otak kita itu ada otak yang besar namanya, cerebrum. Terus ada otak tengah, ada otak depan, ada otak kecil. Nah, sekarang di cerebrum ini, otak besar ini, Lihat ya, ada berwarna-warni gini untuk membedakan sebuah lobus. Yang di depan ini namanya lobus frontalis, warna ungu. Lalu yang warna kuning ini lobus parietalis. Lalu yang di belakang ini, yang warna hijau adalah occipitalis. Nah, yang oranye ada di pinggir adalah temporalis. Jadi, ada lobus frontalis yang fungsinya otomatis ini sebenarnya motorik ya. Kalau parietalis lebih kepada berpikir. Ya, rangsangan untuk pikir berfungsi pengaturan yang lain juga kulit, otot, tapi lebih kepada mengolah. Sedangkan lobus occipitalis yang di belakang ini penglihatan. Temporalis di, apa namanya, kanan-kiri atau di pinggir ini adalah untuk pendengaran. Sedangkan ini cerebrum, otak besar yang tadi beberapa robus. Sedangkan otak-otak lain, ada otak kecil ini untuk keseimbangan. Ada nanti otak tengah. Otak tengah itu ada talamus, ada hipotalamus. Talamus sebagai penerima rangsang sensorik, hipotalamus untuk mengatur organ-organ dalam, perasaan, bernafas, dan sebagainya. Nah, otak tengah yang tentu saja di bagian tengah yang tertutup oleh cerebrum, tertutup oleh otak depan, otak tengah ya, itu biasanya untuk mengontrol gerakan dan kedudukan kita. Atau ada juga gerak refleks. Sedangkan otak depan yang di disensipalon itu, di situ ada talamus dan hipotalamus. Yang talamus itu menerima rangsang, hipotalamus mengatur fungsi-fungsi tubuh secara refleks, contohnya organ dalam. Sedangkan otak kecil adalah untuk keseimbangan. Di antaranya apa keseimbangan? Kayak kita saat menutup mata, kita bisa mengikat tali sepatu, bisa membuka kancing baju, bisa menyuap ke mulut kita, walaupun kitanya mungkin sambil merem bisa saja. Nah, di antara otak kita dengan sum-sum tulang belakang, namanya ada sum-sum lanjutan atau medula oblongata. Nah, medula oblongata itu mengatur fungsi denyut jantung, peredaran dan penyempitan pemudara, mengatur suhu tubuh, mengatur pernafasan. Jadi, lebih kepada proses-proses metabolisme yang bekerja secara refleks, atau kerja otot polos, tanpa sadar. Oke, sum-sum tulang belakang kita itu terletak di dalam saluran ruas tulang belakang. Nah, dilindungi oleh meninges ya. Jadi, setiap saluran sistem sarap ada tiga lapisan, yang tadi dari mulai keras duramater, terus yang bergelombang atau berongga, namanya apa, aranoid, dan ada lapisan selaput tipis namanya piamater. Itu selalu ada di dalam bagian yang melindungi sistem sarap. Nah, fungsi sum-sum tulang belakang atau fungsi sarap yang berada di sum-sum tulang belakang sebagai penghubung impul dari dan ke otak. Yang tadi adanya sarap, neuron-neuron konektor, memberikan kemungkinan terjadinya gerak refleks. Jadi, kalau gerak refleks itu dari efektor, sarap sensorik, ke sum-sum tulang belakang, langsung ke motorik, langsung ke efektor, dari reseptor. Jadi, sum-sum tulang belakang bisa mengolah impul sarap, bisa mengolah berita. Beritanya yang bisa dikerjakan secara refleks, artinya sangat cepat. Nah, ini contoh gerak refleks ini. Contoh gerak refleks ini, misalnya, nih, dengkul. Dengkul dipukul dengan palu. Tidak mungkin ada orang yang bisa menahan dirinya kalau dengkulnya dipukul pakai palu sudah diem saja. Tidak bisa. Pasti itu akan bergerak, kakinya akan naik. Seperti bola mata kita, kalau ditiup, itu juga akan refleks menutup. Nah, gerakan refleks itu berarti ada rangsang yang diterima oleh reseptor, lalu dibawa sampai ke sum-sum tulang belakang. Ya, proses membawanya ini namanya apa tadi, sensory. Lalu di sum-sum tulang belakang langsung diolah dan diterima dan langsung dijawab ke motorik. Sehingga kita kadang tidak sadar gerakannya. Semuanya karena di luar kesadaran. Itulah gerak refleks. Oke, selain sistem syarap pusat yang terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang, ternyata ada saluran-saluran lain dari sistem syarap ini namanya sistem syarap tepi. Jadi, serabut-serabut ya. Nah, sistem syarap tepi itu ada yang keluarnya dari kranial atau kepala, juga ada yang dari sum-sum tulang belakang atau kranial. Nah, berarti kalau gambarnya, mohon maaf, kita balik dulu ya nak ya. Nah, nah ini dia. Jadi, kalau ini otak, ini sum-sum tulang belakang, semua serabut yang keluar dari otak kepala ini itu namanya sistem syarap tepi, namanya sistem syarap kranial. Sedangkan yang keluar dari sum-sum tulang belakang, ini sebut syarap spinal. Oke, oke, kita balik lagi. Selanjutnya. di serabut-serabut yang keluar dari kepala kita, ini ada nomor satu olfaktori untuk hidung, optikus untuk mata, okulomotor untuk gerak bola mata, ya, ada trochlear, abdusen ini semuanya ke bola mata, empatnya trigeminus itu adalah untuk rahang, trigeminus, terus spasialis ini untuk rahang juga ini, yang otot-otot rahang yang berhubungan dengan telinga ini, enam pestik buko loko lekar, berarti ini pendengaran, ini nomor enam, kependengaran proklear, terus tujuhnya gloss of faring, jadi saat kita menelan, terus nomor delapannya ini, pagus, pagus itu tentu juga daerah sistem penapasan, aksesorius kelas sebelasnya, berarti di daerah juga sama, sistem penapasan dan sistem pencernaan, sampai hipoglosus, hipoglosus itu alat penelan, nah, itu berhubungan dengan kepala itu ada sarapnya semua, nah, sarapnya itu berasal dari serabut kepala kita, maka disebut dengan sistem sarap kranial, nah, ini lebih lengkapnya, kayak olfaktorius, kan ke hidung tuh, untuk mencium, jadi dia bersifat sensorik, jadi di dalam hidung kita, ada serabut sarap, jadi dia itu hanya, kalau istilahnya listrik, kabelnya doang, serabutnya, serabut sensorik, nah, ini sebagai reseptor, reseptor untuk membau, atau mencium, atau disebut dengan reseptor olfaktoris, juga termasuk di mata, di mata kita itu, di daerah retina mata, ada serabut sarap, namanya optikus, oke, silakan kalian pelajari lebih lanjut, dan ini mungkin, ya, perlu sedikit dihafal, okulomotor, bersifat motorik, kalau dia itu memang, karena kita ingin melihat, maka bola mata jadi melihat kanan-kiri, jadi memang digerakkan, oleh sarap, diperintah, supaya kita melihat, melirik, berarti bola matanya perlu bergerak, berarti ini motorik, motorik, gitu ya, kalau ujung pengecap, di ujung lidah dan muka, ini sensorik dan motorik, jadi dia bisa, di stimulus dengan rangsang makanan, sensorik, juga dia bisa, untuk mengunyah, merasa, karena di situ ada reseptornya, reseptor sensorik dan motorik, gitu, seperti glossoparingus, ujung pengecap di lidah belakang, dan otot paring, jadi kalau mengecapnya, sensorik, menelannya motorik, oke, mudah-mudahan, bisa dipelajari dengan baik, nah, ternyata di, tulang belakang, di sisim tulang belakang, juga, ada serabut-serabut, kalau tadi kan di kepala saja ya, sekarang yang berasal dari leher, serpik, itu ada 8 pasang serabut, namanya C1 sampai 8 ini, nanti akan menjadi reseptor, atau yang akan menggerakan, kulit kepala, leher, otot, tangan, gitu ya, terus ada juga yang berasal dari dada, dari torak, itu akan keluar serabut-serabutnya, 12 pasang, itu akan masuk ke organ-organ dalam, organ dalam tubuh kita, ada gingjak, ada usus, itu keluar serabutnya dari torak, dari dada, gitu, akan keluar semuanya kabel-kabelnya itu, ke organ-organ bagian dalam, kabel dalam arti serabut ya, supaya kamu mudah memahami aja, nah, sekarang di pinggang, di daerah pinggang, juga ada serabut yang keluar, lima pasang, jadi kanan lima, kiri lima, itu ke daerah paha, ada juga ke sakrum, sakrum itu daerah apa ini, ekor, di bawahnya itu, juga di situ ada serabut-serabut lagi lima pasang, ada yang ke betis, ada yang di kaki, ada yang di jari kaki, makanya kalau kalian jatuh, atau apa, kecelakaan, sehingga tulang belakang di daerah pinggang, atau di daerah ekor, mengalami kerusakan, otomatis nanti bagian paha, kotot, betis, kaki, dan jari itu tidak bisa digerakkan, karena di sini serabut-serabutnya mungkin rusak, atau putus, gitu. Kan mungkin kalian lagi bercanda sama teman, mengambil bangku teman, sehingga temannya tahu-tahu duduk ke lantai dengan berat yang tinggi, orang gemuk misalnya, akhirnya dia jatuh, dan itu bisa pingsan, dan bisa menyebabkan kelumpuhan, kelumpuhan daerah kaki, tidak bisa bergerak. Jadi hati-hatian aku sekalian ya, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan. Nah, sekarang sistem syarab tepi yang tadi kita bahas, yang dari kepala juga, yang ada 12 tadi, ada yang disebut dengan syarab simpatik, ada yang parasimpatik. Begitu juga yang di leher nih, yang di leher nih, ini yang di dada, sampai nanti yang daerah-daerah ekor nih, itu semuanya punya fungsi dua, ada yang simpatik, ada yang parasimpatik. Bertanggung jawab mengenai kerja organ bagian dalam, secara tidak sadar, dan semuanya dipengaruhi oleh hipotalamus. Nah, keduanya bekerja secara antagonis. Oke, yang simpatik itu misalnya nih, syarab simpatik pada mata, membesarnya pupil, kan pupil kalau kena panas membesar, nah itu simpatik. Sedangkan mengecil, itu parasimpatik gitu. Terus jantung, jantung kan cepat dia, kalau misalnya kita lagi bekerja, berarti kalau jantung beretak cepat itu simpatik, artinya memang tugas dia. Tapi kalau jantungnya tidak beretak, nah itu namanya parasimpatik. Jadi parasimpatik itu, dia bekerja tidak saat normal. Sedangkan kalau simpatik, bekerja saat normal. Oke, nanti kalian silakan baca lagi. Nah, sekarang kita masuk ke berbagai penyakit, diantaranya nama-nama penyakit serta kelainan. Dan jika selaput pembungkus syarabnya itu infeksi, bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, atau bisa karena benturan. Itu bisa menyebabkan radang selaput otak, itu namanya meningitis. Dan tentu ini akan menyebabkan fungsi otak terganggu. Dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan meningitis yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus, dan oleh jamur mungkin bisa diimunisasi. Tapi karena benturan, ya tidak bisa. Yang kedua, struk. Struk itu penyebabnya lebih kepada makanan biasanya. Bisa kalsium, bisa lemak, yang berada di pembuluh darah. Atau bisa karena adanya pembekuan darah. Jadi kalau darah ada di pembuluh darah, membeku sehingga menyumbat aliran darah, dan yang tersumbatnya aliran darah menuju ke otak. Sehingga otak tidak mendapatkan darah, karena darahnya tidak bergerak. Jadi si darah itu tersumbat di pembuluh darah yang kecil, yang kapiler. Nah bisa jadi pembuluh darahnya pecah, atau tidak pecah, tapi ya di situ saja macet. Ada sampah gitu, bumpalan. Nah itu yang menyebabkan struk. Nah pada umumnya orang tua kita, atau siapa saja yang struk itu, pada umumnya akibat makanan. Makanannya di sini ya tadi, kolesterol yang tinggi, lemak yang tinggi, atau kalsium yang tinggi, sehingga mengeras, dan akan mempengaruhi fleksibilitas pembuluh kapiler darah. Yang ketiga, multiple sclerosis. Jadi sclerosis itu kerusakan membran sistem saraf, secara menyeluruh, itu akibat autoimun diantaranya. Karena memang penyebabnya tidak dari luar. Itu biasanya ya, sel darah putih yang menyerang membran. Jadi tahu-tahu orang itu mengalami apa ya, kayak pusing, tidak bisa berpikir dengan baik, atau masalah-masalah yang aneh gitu. Karena sistem sarafnya, membran sistem sarafnya mengalami kerusakan. Karena diserang, dirusak. Oleh dirinya sendiri, itu autoimun tadi. Sedangkan epilepsi adalah kerusakan sinyal listrik. Jadi, kita mungkin akan membahas ya, tadi belum sampai ya, membahas tentang proses berjalannya sinyal. Nah, berjalannya sinyal itu tidak efektif. Mungkin karena ada cacat waktu palita, mungkin pernah jatuh, mungkin ada kerusakan ya, sehingga sinyal berjalan di neron itu terganggu. Itu orangnya akan mengalami epilepsi. Sedangkan infeksi wajah, itu jadi wajahnya mungkin kena angin, terus yang dingin, naik motor mungkin ya, tidak pakai helm, sehingga wajahnya itu kena tekanan angin yang besar. Angin itu tidak dingin loh. Kalau dalam keadaan naik motor, ngebut, itu menekan, menekan ke wajah. Dan itu wajahnya bisa kaku dan mengalami bel palsi. Atau sistem syarab di wajahnya mengalami masalah. Sehingga ya tadi tidak bisa bergerak. Sedangkan Alzheimer, ya seperti orang pikun. Jadi, menurunnya kemampuan mengingat secara sederhana, tapi lama-lama bisa berkembang dengan menurunnya bicara, daya ingat secara menyeluruh, juga secara emosional bisa berubah. Jadi, bisa sering marah, selalu, selain lupa, sering marah, emosional, ngomel. Jadi, tidak enak ya. Ini penyakit nenek-nenek, ini orang tua. Sedangkan Parkinson Tremor, itu karena sistem syarab, terutama di bagian depan ya. Di bagian depan, yaitu frontalis itu mengalami kerusakan. Contohnya, petinju lah. Kalau petinju kan kepalanya selalu ditinju orang kan, pas menaknya otak bagian depan. Ditinju terus-menerus. Itu kalau sudah puluhan kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali, kayak Muhammad Ali, ya, ternyata ada kerusakan di sistem syarab bagian depan. Frontalis. Nah, itu akan menyebabkan gangguan pada motorik. Dan orang itu menjadi Parkinson. Jalannya jadi tremor, atau bergetar terus. Oke, anakku sekalian, ibu ingin menjelaskan yang berhubungan dengan... Ya, coba ibu ingin menjelaskan tentang... Nah, ini. Komunikasi neuron tadi ya. Ini berbesar saja. Oke, ini. Nah, komunikasi neuron. Jadi, antara satu neuron dengan neuron lain akan terjadi hubungan sinapsis atau loncatan impulsarab. Jadi, satu neuron kan membawa rangsang nih, impul nih, berjalan terus gitu ya. Dia akan loncat atau sinap menuju ke neuron yang lain itu tentu dengan ada fisiologi dari sinapsis. Siniapsis. sinapsis dengan pasca sinapsis atau presinapsis dengan pasca sinapsis di ujung serabut sarapnya ini ada vesikel yang isinya tentu neurohormon atau jat kimia tetapi dia memiliki kemampuan untuk menghantarkan rangsang. Namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini jat kimianya berbeda-beda. Kalau di otot namanya asetilkolin. jadi neurotransmitter-nya yang berisi jat kimia namanya asetilkolin itu dia sudah memiliki energi positif lah kita anggap ya energi positif yang akan membawa pesan. Lalu dia mendekati membran presinapsis terus dikeluarkan asetilkolin-nya. fungsi asetilkolin adalah membuka pintu-pintu sinap. Jadi di pasca sinapsis nah ini ya di pasca sinapsis ada pintu-pintu ini. Nah ini fungsi asetilkolin hanya menempel untuk membuka pintu. Setelah pintunya terbuka tentu energi positif atau impulsarapnya akan lewat. Begitu. Kalau impulsarapnya energi positifnya itu sudah lewat ya dia akan ketutup lagi. Sedangkan asetilkolin-nya ini akan terurei oleh enzim asetilkolinase ya dan kembali lagi ke dalam untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi gitu. Jadi anakku sekalian jadi kamu harus punya logika dari satu jalan ke jalan lain anggap aja di situ ada sungai. Nah harusnya kan ada jembatan tuh. Nah yang menyebrangkan antara satu jalan ke jalan lain kan kalau manusia mau lewat itu kan harusnya perahu. Nah perahunya ini kita sebut dengan neurotransmitter dan si perahu ini tentu membawa manusia. Fungsi perahu adalah membuka pintu yang di jembatan yang pasca pasca nyebrang. setelah jembatannya dibuka maka orangnya lewat dan si perahunya balik lagi. Itu kali analogi yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Oke nah ibu ingin menjelaskan coba kita lihat yang lain ya. Mudah-mudahan kalian nah ini ada mekanisme penghantar impul ini coba ini lebih bagus bisa ya kita lihat dulu ya anak. sensorik dan itu menggunakan motorik efektor selesai ini kita bahas ke eksternir di sistem sangat besar ini motorik kemudian kita menjelaskan yang menjelaskan ke opening ke 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 Terima kasih. 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 Ini istirahat. Ini istirahat. Ini istirahat. Jadi terus menerus seperti itu. Jadi potensial polarisasi istirahat depolarisasi sedang menghantarkan impuls. Lanjut ya. Nah, ini kan neron ya, atau disebut akson lah, serabut, sarap itu. Nah, serabut, sarap itu ada yang bulatan gini, ini sel, ada yang tidak ada selnya ini. Jadi, apa hanya selubung melin saja. Nah, impul yang tadi bergerak, negatif, positif di dalam, itu kan polarisasi. Pada saat potensial aksi, kan pindahkan, di dalamnya jadi positif, di luarnya jadi negatif. Nah, pada saat ini lagi berjalan dan dia melewati sebuah, apa namanya, bagian nodus rampier istilahnya ya. Bagian yang tidak memiliki sel, tapi hanya ada selubung melin saja. Dia akan bergerak lebih cepat, lompat ya. hampir 120 meter per detik, cepat banget ya. Itulah kecepatan sistem sarap itu. Jadi, ini namanya tadi loncatan listrik ya. Kita lanjut. Cepatlah 120 meter per detik. Ketika pemerintah raksis sampai pada hampir tanggung, di posisi bahagia selain menurut kudisi sebuah raksis, telah bertanya di perpresidenti dan sebuah raksis untuk menjelangkan saks. Di perpresidenti, bertemu di posisi yang disebut dianggungkan juta yang dikemasi dalam kisimula, saat ini konfisir untuk menjelangkan inforasi kebunyakannya diperlukan kondisi. Ketika berusaha sejauhnya mengenai nyeron, nyeron Transmitter meletaskan kebunyakannya secara eksplosik-saksis dan nyeron kejelasan. Nyeron Transmitter akan kembalikan warna-warnak kursus dan sejauhnya berusaha sejauhnya mengenai nyeron Transmitter. Nah, ini yang warna-warna kuning ini adalah nyeron Transmitter. Kalau ini berjalan di otot, berarti yang kuning ini nyeron Transmitter-nya namanya Acetylfolin. Nah, fungsi Acetylfolin tadi membawa impul sarap, membawa sebuah rangsang. Dia hanya membukakan saja pintu-pintu di posinapsis, lalu natrium masuk sehingga pintu terbuka, maka sinyal rangsang akan bergerak. Acetylfolin akan kembali menuju presinapsis. Oke, anakku sekalian, ini sudah ibu berikan link-nya. Silakan saja untuk dipahami ya, ada di YouTube, tapi di video ibu link-nya sudah ada. Oke, anakku sekalian, untuk materi sistem sarap, ibu sudah memberikan materi linkasannya ya. Jadi nanti tolong dilihat saja, ada, sudah dilengkapi semua. Dan silakan nanti dilihat. Oke, ini sudah tadi ditambah-tambahkan ke video baru ibu. Oke, itulah materi sistem sarap. Ya, mudah-mudahan kalian memahami. Oke, mudah-mudahan kalian memahami dan maafkan atas segala kekurangan. Yang pasti tolong terus belajar, terus semangat PJJ, dan terus menjaga kesehatan. Agar kamu tetap bisa berprestasi walaupun belajarnya daring, dan PJJ, cita-cita kamu tetap akan bisa kamu raih. Insyaallah. Amin. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kamu bisa terus menjapri ibu kalau ada masalah yang ditanyakan. Oke, ibu akhiri saja untuk kesempatan ini dalam penjelasan sistem sarap kontrak belajar bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.